Mindset Anda, jangan jadikan minumlah ketika Anda makan. Salah. Mindset yang benar, minumlah ketika Anda haus. Itu yang benar. Ya, ada pun yang mengatakan setelah makan, kemudian jangan langsung minum, itu adalah hoax. Bukan hoax. Bahkan empiris. Percobaan para ulama dari masa silam. Nah, wa subhanallah, banyak orang yang aku perutnya sudah gak begah ketika habis makan, tidak langsung minum. Alhamdulillah, pencernaan terasa lebih enteng. Setelah habis makan, dibiarin dulu pencernaan selesai, baru minum. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada burih, Allah menciptakan lambung kita sebagai pencernaan kimiawi setelah gigi pencernaan mekanik, dihancurkan melalui lima enzim. HCL, pepsi, renin. Wah, ini kemudian ngancurin makanan. Setelah dihancurkan makanan, kata Ibn Qayyim, nanti akan jadi kimusat. Kimusat, kalau bahasa medis sekarang, cairan cim. Hampir sama. Nah, kalau sudah jadi cairan cim, hancur, akan seperti susu dan bubur. Setelah itu masuk pintu lambung dalam keadaan lembut sekali. Sehingga pintu lambung aman-aman. Tapi kalau Anda baru makan, langsung minum. Sambil makan, sambil minum. Kecuali tersedak. Minum sedikit. Orang Arab kalau makan, ada di sampingnya ada marok. Marok itu kuah dari hewan yang dimasak. Hanya untuk melegakan tenggurkan kalau tersedak. Wah, subhanallah, bukan minum. Sambil makan, minum. Glok, 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 glok. Habis makan, glok, glok, glok. Akhirnya makanan belum hancur. Apa yang terjadi? Sepertiga hancur. Dua per tiga hancur. Seperti hancur. Akhirnya didorong air, akan berjubelan di pintu lambung. Atau famul me'dah atau sphincter piluri. Kalau sudah berjubel, akhirnya apa? Lama-lama pintu lambung rusak. Dikenal dalam bahasa Arabnya Al-Kulansh. Bahasa medisnya kolik abdomen. Ya Allah. Nyambung banget. Nah, ma'ajib nih penjelasan mereka. Jadi kolik abdomen diantara salah satu sebabnya menurut kedokteran Arab klasik ini. Ya, kebiasaan sambil makan langsung minum. Makanya sering perutnya begah juga. Kadang timbul gastroparesis. Otot lambungnya lemah. Kenapa? Habis dengan curi, ngeluarin enzim, disiram. Keluarin enzim lagi, siram. Airnya habis makan bakso es kelapa muda lagi. Habis panas, dingin. Lama-lama ototnya lemah.